Enggak menempati pasar dengan alasan meja jualan yang terlalu sempit, gedung pasar Mama Mama Papua yang berlokasi di pasar sentral sanggeng nampak tidak terurus. Beginilah kondisi pasar baru Mama Mama Papua. Bangunan yang diresmikan pada tahun 2016 lalu oleh Bupati Demas Paulus Manacan ini mulai tidak terurus. Pasalnya hingga kini pasar tersebut belum juga ditempati oleh pedagang Mama Mama Papua. Lebih ironis lagi terlihat berbagai jenis sampah yang berserakan di lantai serta pintu-pintu lemari tempat penyimpanan jualan rusak parah. Salah satu pedagang Mama Papua, Amy Candy, yang diwawancarai mengaku tidak setuju dengan ukuran meja yang dibangun pemerintah. Pasalnya ukuran meja tersebut sangatlah kecil untuk menampung jualan yang akan dijajakan. Meski demikian dirinya mengaku telah memiliki satu unit meja yang dibagi saat peresmian dilakukan. Memang kendala yang dialami. Iya, kendalanya seperti ini. Seperti begini, kalau kita kan jual sayur tuh, jadi maunya Mama Mama Papua itu, kalau boleh tidak usah pakai meja. Kalau pakai meja, nanti kita taruh sayur itu cuma berapa litar sudah penuh. Tapi kalau kita, apa artinya, los di bawah, mereka bisa pakai, bisa taruh sayur, apa maksudnya taruh sayur bisa banyak. Hal senada disampaikan pedagang Mama Papua lainnya, Alin Heipon. Menurut Alin, pasar dan meja yang disediakan juga tidak mampu menampung beberapa jenis jualan yang biasa didagangkannya. Selain itu, dirinya mengaku hingga kini seluruh pedagang yang telah mendapat meja masih menunggu petunjuk dari pemerintah daerah. Hal lainnya diungkapkan Ariance Karet. Menurut Ariance, pasar baru yang disediakan pemerintah daerah bukan menjadi pilihan bagi Mama-Mama Papua untuk berjualan. Karena sebelumnya juga, dirinya bersama pedagang lain lebih memilih untuk berjualan di emperan dan lorong. Dengan alasan dagangan mereka lebih cepat laku terjual. Ya, kita tuh namanya orang Papua ini cinta, kan? Jadi, mereka tidak bisa, dulu kita ingat, dan pemerintah banyak. Haris jualan dari bawah tanah gitu. Jadi, pemerintah mungkin dengan pembangunan yang mereka sesiapkan, tapi belum ada yang paling mungkin untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi orang Papua ini punya di bawah tanah saja. Akibat belum ditempati, pasar yang sesungguhnya dibangun untuk menjadi tempat berjualan ini terlihat tidak terurus. Bahkan pasar yang belum sama sekali di tempat ini terkesan hanya sebagai tempat bersantai bagi mereka yang berkunjung maupun berada di pasar sanggeng. Simon Patiran mengabarkan.